It's Moji Halo halo selamat pagi Besti Besti Q disampaikan untuk para Besti Besti Q tercinta pastinya ya kan Nah hari ini Syana Saprilia kesayangan kalian udah siap banget nih untuk kasih informasi terupdate soal para selebritis di Bisik Pagi ya kan Besti Q Besti Q kalian tuh suka ngerasa gak sih gak pede gitu loh kalau ada uban Rasa-rasanya mau langsung chat rambut gak sih Nah kalian ternyata kalah banget nih sama Nadia Huta Galung yang walaupun beruban tapi tetap kelihatan slay nih Hmm keren deh Besti Nah kalau berita yang satu ini juga pasti bikin kalian slay deh karena bakal terkejut banget Yes Vicky Prasetyo dikabarkan lagi deket sama Marsyanda Masa katanya Ben Kasyafani berikan dukungan sih Hmm apakah ini serius atau lagi bercanda sih Besti jadi bingung deh Akyu Besti Besti Q setiap pasangan pastinya punya cara masing-masing ya untuk mempertahankan api asmara mereka agar tetap bergelora Nah pasangan Felicia dan juga Hito juga ternyata punya rahasia agar hubungannya tetap harmonis nih Besti Aduh boleh kali di-share supaya bisa langsung terus ya kan Besti Q Nah ada yang lagi bersedih juga nih Besti Jessica Iskandar bersedih karena sang buah hati ternyata kena limfadenitsi Aduh kayak gimana ya Besti yuk langsung aja kita kepoinnya Cus Besti Q akhirnya ke Jurnas Junior 2023 memasuki babak akhir nih Besti Hari ini sebelum menyaksikan babak final kita akan menyaksikan dulu perebutan posisi ketiga Baik dari sektor putri maupun sektor putra Di jam 12.45 akan ada perebutan posisi ketiga untuk kategori putri antara Jawa Timur melawan DKI Jakarta Lalu di jam 14.45 dari kategori putra ada Jawa Timur melawan Kalimantan Timur Nah untuk babak final putri ada Jawa Barat melawan DI Yogyakarta di jam 16.45 Dan ditutup dengan laga antara Jawa Barat melawan Jawa Tengah di jam 18.45 Semuanya bisa disaksikan di Moji Sinjago Foli Yes Besti Besti Majalita Ulala kembali lagi masih bersama aku si cantik Shanas Aprilia Nah kali ini kita beralih dulu yuk Besti ke negeri Korea Selatan Nah dive siap-siap ya karena tahun depan Eugene akan menjadi prinses nih saat membawakan lagu This Wish Nah sudah lihat risernya belum nih Besti Q Lalu kita lanjut melihat penampilan spektakuler dari babak Jongkuk dan juga Aser Saat tampil performance standing next to you Wow emang deh ya kalau babak Jongkuk mah udah gak usah diragukan lagi ya Besti ya Tapi sebelum itu kita intip dulu yuk profile dari sang legend Foli Yaitu Agung Seganti di Bisik-Bisik Foli untuk hari ini Cus Hai hai Besti sudah siap belum nih dengerin berita viral untuk hari ini Yes Besti Q Yang pertama Besti udah tau belum nih kalau Indonesia punya sungai yang mirip banget dengan sungai yang ada di Korea nih Kehidahan sungai ini mirip banget sama sungai Jonggecon yang ada di Korea Hmm Besti bisa foto-foto cantik deh disana pake outfit gemas ya kan tanpa perlu jauh-jauh lagi ke Korea Nah selanjutnya gak kalah viral nih Besti ada seorang content creator yang dapat akses gratis seumur hidup ke Candi Borobudur Karena berhasil membuat animasi Candi Borobudur Wow keren banget ya Besti Kita boleh ikut gak sih Besti Q Ya ampun Besti Besti Q bagi-bagi gini ada yang gemesin banget deh Yes di segmen klip viral kali ini ada kucing pintar yang tungguin pemiliknya belanja sambil duduk anteng di atas motor nih Hmm gemes banget ya Mana si Meg nunggu sambil pake topi mini lagi Nah Besti Q terus ada juga nih aksi tak terduga dari wisatawan yang sedang naik gim nih Besti Nah lo ada apa ya sama mereka ya dan apa sih aksinya Yaudah langsung aja kita lihat cuplikannya untuk hari ini Cus Hmm Besti Q walaupun kata orang lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati ya kan Kalau Sharnas memang gak ada yang bikin lebih sakit ketimbang harus berpisah sama Besti Besti Q nih Eits tapi lebih gak enak lagi kalau kita sakit beneran ya kan Apalagi Covid-19 nih Besti Makanya Sharnas gak akan bosen-bosen untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan Karena virus Covid akhir-akhir ini sudah meningkat banget nih Besti ya kan Nah Besti Besti Q pokoknya untuk para Besti Dimanapun kalian berada jangan lupa untuk terus saksikan Bisik Pagi setiap hari di jam 10 pagi Pastinya hanya di Moji seru banget sih Besti I love you so much It's Moji